I'm staying in a race. I'll beat Donald Trump. I will beat him again in 2020. Kamala Harris yang menjabat sebagai wakil presiden Amerika Serikat kini siap maju sebagai capres pada pil pres Amerika Serikat 2024 dari Partai Demokrat. Pemilik nama lengkap Kamala Devi Harris yang berusia 59 tahun ini juga siap mengalahkan Donald Trump pada pemilu Amerika Serikat 2024. Dikutip dari Britannica pada minggu 21 Juli 2024, ini profil Kamala Harris yang lahir pada 20 Oktober 1964 di Oakland, California, Amerika Serikat dan mendapat dukungan Joe Biden untuk menjadi calon penggantinya sebagai capres dari Partai Demokrat. Ia adalah wakil presiden keempat puluh sembilan Amerika Serikat periode 2021-2025 dalam pemerintahan Demokrat di bawah Presiden Joe Biden. Kamala adalah wanita pertama orang Afrika Amerika dan orang Amerika keturunan Asia pertama yang memegang jabatan tersebut. Sebelumnya ia bertugas di Senat Amerika Serikat pada tahun 2017 hingga 2021 dan sebagai Jaksa Agung California pada tahun 2011 hingga 2017. Pada Juli 2024, menyusul kinerja buruknya dalam debat yang disiarkan secara nasional bersama kandidat Partai Republik atau mantan Presiden Donald Trump, Biden, membatalkan pencalonannya untuk dipilih kembali dan mendukung Harris sebagai calon presiden dari Partai Demokrat dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024. Ketika Biden keluar dari pemilu 2024 dan mengumumkan dukungannya untuk Harris, Kamala Harris menjawab dengan mengatakan, Atas nama rakyat Amerika, saya berterima kasih kepada Joe Biden atas kepemimpinannya yang luar biasa sebagai Presiden Amerika Serikat dan atas pengabdiannya selama puluhan tahun kepada negara kita. Saya merasa terhormat mendapat dukungan dari Presiden dan niat saya adalah untuk mendapatkan dan memenangkan nominasi ini. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.